Terima kasih Anda masih bersama kami di Liputan Amsiang. Beberapa hari belakangan, ramai soal isu anak SMP di Padang yang diduga tewas akibat dianiaya polisi. Awalnya ada sebanyak 30 polisi yang diperiksa. Tapi kini jumlah polisi yang diperiksa bertambah menjadi 43 orang. Tambahan lainnya bahkan masih ada 7 anak lain yang juga diduga dianiaya. Rabu malam, cek tempat kejadian perkara siswa SMP yang ditemukan meninggal dunia di jembatan Kuranji 9 Juni lalu, kembali dilakukan. Dari hasil otopsi, AM mengalami patah tulang di bagian rusuk dan lebam di punggung kiri. Penyelidikan awal menyebut, AM tewas akibat jatuh dari jembatan. Dugaan jatuhnya di titik 1 tadi, di titik api kita lihat. Motor terpental sampai titik 5 berarti itu tetap kencengnya. Kemudian kalau dibilang lebam-lebam memang juga ada. Tapi nanti yang dicara biar saja nanti dari dokteran korensi. Tidak hanya TKP, pemeriksaan juga dilakukan terhadap 49 orang saksi. Di mana 43 di antaranya adalah polisi yang tengah melakukan patroli di malam kejadian. Kasus ini mengemukai usai orang tua korban melapor bahwa putra mereka tewas. Bukan karena tawuran dan kabur hingga terjatuh dari jembatan. Dugaan penganiayaan ini semakin pelik karena Lembaga Bantuan Hukum Padang mendapati sejumlah saksi kejadian yang diduga juga mengalami penganiayaan. Kami juga bertemu dengan saksi-saksi lainnya, anak-anak itu. Ada tanda-tanda kekerasan juga yang muncul di tubuh mereka dengan berbagai bentuk. Nah tentu itu meyakinkan kami ada tindakan penyiksaan yang mereka rasakan. Ketika kami menanyakan siapa yang diduga melakukan itu, mereka mengatakan bahwa ada kepolisian dan waktu itu memang sudah dikonfirmasi oleh penyidik ada patroli dari tim Sabara, Pada Sumbar, begitu. Pengusutan dugaan penganiayaan ini kini di asistensi poli dan tentu menjadi sorotan masyarakat agar polisi bisa menuntaskan kasus ini sesuai fakta. Tim Liputan Namesi TV melaporkan.